Kondisi Tel Aviv, Israel mencekam setelah diserang rudal perlawanan Houthi Yaman pada Jumat 19 Juli 2024, dini hari. Menanggapi serangan tersebut, perlawanan di Palestina pun bersoran. Komite Perlawanan di Palestina memberkati operasi heroik yang dilakukan oleh pasukan Yaman. Serangan itu sendiri menyasar kota Java yang diduduki, yang oleh Israel disebut Tel Aviv. Mereka menyebut serangan itu menunjukkan bahwa tidak ada stabilitas atau keamanan bagi Yonis di tanah yang mereka duduki. Perlawanan lantas memberikan hormat ke Yaman yang telah mempermalukan Israel. Hal serupa juga diungkapkan oleh gerakan Mujahidin Palestina. Mereka menegaskan bahwa operasi heroik yang menargetkan Tel Aviv adalah sebuah perkembangan kualitatif. Gerakan Mujahidin lantas mengapresiasi posisi masyarakat Yaman dan posisi pemimpin gerakan Ansarullah. Pasalnya, meski banyak penghalang, mereka tetap teguh pembela Palestina. Sementara, Front Populer untuk Pembebasan Palestina menilai Yaman menepati janji mereka. Operasi ini menunjukkan kemampuan angkatan bersenjata Yaman untuk menembus kedalaman Yonis.